aku bukannya ini sih, bukannya komplain mungkin dalam basic, hal-hal yang basic aja kayak chat, ngabarin tapi itu udah 4 tahun sih jadi aku kayak terbiasa deh, nyampe-nyampein diri 4 tahun perjalanan 4 tahun itu seperti apa sih Risky ke Siva sendiri tuh manis dan pahitnya tuh gimana gitu senormalnya orang ini masalah ya tapi alhamdulillah sih bisa lahan ya sampai sekarang nah itu biasanya masalahnya apa terus yang cemburu siapa, terus yang ngalah siapa? masalahnya ya banyak maksudnya bukan banyak, maksudnya ya wajar kayak gue berkomunikasi yang Siva mungkin mungkin awalnya ini gak terbiasa sampai sekarang udah pasrah jadi gue sudah terbiasalah karena emang mungkin itu awal-awal jadi masalahnya sekarang yang menarik ada yang menarik kemarin ketika The Free Nicole nanya ya ke Siva Siva udah berapa lama pancaran sama Eskina Asar? berdayak nikah? belum nah itu gimana ceritanya? bisa seperti itu? ledek ledek nah itu maksudnya gimana Siva melihatnya? enggak sebenernya itu konteksnya Niko gak ke aku juga sih emang kita lagi waktu itu di wawancara ngomongin pacaran lama terus kalo gak di nikahin gimana ya jadi dia ngomong kayak, ya gue sih kalo udah 5 tahun gak di nikahin maaf sih bro kayak gitu cuman gak tau ya aku sih gak ngerasakan aku karena ya tapi sih ya udah santai aja tapi ya itu dia maksudnya kita semua sama-sama ya maksudnya jangan sampe akhirnya ntar karena terburu buruk akhirnya kita gak mikirin ke depannya kayak gimana soalnya kan bukan keputusan yang mudah ya maksudnya ya semua hidup gitu jadi ya memang harus enjoy itu tapi kan punya wanita butuh kepastian banyak berat ya? korl banget sih pertanyaannya tapi kan doain doain aja semoga bisa lancar hukumannya kalo rumah itu emang rumahnya dia ya beli rumah buat dirinya dia sendiri buat ya buat istrinya dia nanti ya kan jodoh gak ada yang tau maksud aku, aku ngomong kayak gini karena kan maksud aku ya jodoh emang ngari tau jadi ya siapapun istrinya itu rumah buat istrinya tapi kan sebenernya bukan yang Rizky itu menyiapkan untuk tinggal bareng buat Mika nanti sama si siapa ya kan jodoh ngari tau makanya kan belum nonton aku bisa siapa aja gitu tapi sebenernya kayak biar aku ngerasa ada pencapaian aja kalo udah bisa terus juga agak sedikit lega gak ada apa ya maksudnya ya udah inilah targetnya udah tercapai satu gitu jadi kayak lebih lebih tenang aja gitu selain rumah apa Ki? ada target lagi planning cuma saatnya belum sih ya Tadi kan dapet bilang kaku gak romantis tapi ketika akhirnya perjalanan 4 tahun ke belakang ini ke depan ini udah berubah ada yang berubah dirasain gak sih? berubah sih dia berubah banget maksudnya dari yang awal kita pacaran aku bukan yang kayak gak melihat effortnya dia iya karena emang banyak banget maksudnya hal-hal yang menurut aku mungkin ya gak yang gimana ya yang di level yang wah banget cuman ya menurut aku cukup aja dan maksudnya aku melihatnya berarti dia udah ada willing untuk berubah dan apa ya dan bisa mengikuti ritme aku gitu-gitu aja udah cukup contohnya apanya? masalah kabar-kabaran masalah perhatian sebelumnya gak ada perhatian sebelumnya kurang perhatian adem gitu adem karena dia juga gak ke aku doang ke semua orang emang kayak gil jadi ketika ya dalam satu hubungan pacaran mungkin ya kaget kali ya aku juga gak terbiasa dengan yang kok gue gak dikabarin ya jadi awal-awal mungkin yang menyesuaikan cuman kan intinya kan kalo dari hubungan itu gak ada pasangan yang sempurna tinggal kita yang menyesuaikan sama kekurangan pasangan masing-masing kayak gimana gitu kekurangan ini bisa kita terima atau nggak tapi sekarang sudah terbiasa dengan terbiasa ya kik udah lah itu terbiasa gue sudah belajar terus buat memperhatikan apa ya kebutuhan perhatian seorang wanita jadi ya gue juga masih belajar mungkin kan katanya gak romantis tapi ada gak sih momen romantis ya memang kayak pernah lu lakuin aku tuh justru sebenernya ada tapi aku justru semakin kesini emang kayaknya semakin aku berangkat dewasa aku semakin membutuhkan partner yang apa ya karena maksudnya apa ya kita berada di hubungan yang dewasa kayaknya kalo misalnya ngasih bunga setiap saat gitu-gitu tuh kayak kayaknya udah terlalu gak tau ya maksudnya kan personal needs orang-orang beda cuman aku di titik ini banyak sih yang kayak bilang ah munafik banget maksudnya gak pengen di romantis ini pengen cuman bukan yang beda kadarnya meng terus iya berarti denger dari curhatannya dan saling mengagumi satu-satu lain mungkin ada ini juga gak koreksi diri atau memperbaiki lebih baik lagi untuk bisa membahagiakan sifat untuk bisa melakukan yang lebih tinggi yang lebih tinggi iya udah intinya kapan nikah gitu kan panjang orangnya kan jodoh gak ada yang tau jelain aja siapapun jodoh seberapa yakin kalo dipresenin dip ok no namanya saya gak gak Sampai jumpa